Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita pengenalan profil pelajar Pancasila bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepuk satu, kalau Bapak bilang tepuk satu, satu kali, supaya fokus ya, fokus dulu. Tepuk satu, tepuk dua, kalau yang tidak tepuk nanti Bapak suruh maju, ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tidak tepuk, ya, ada yang belum fokus ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila, ya, bagian pertama. Nah, bagian pertama yaitu apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kalian tahu, itu contohnya apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Sholat lima waktu. Ya, betul. Sholat lima waktu. Ada lagi yang lain? Kereja setiap minggu. Ke gereja setiap minggu. Ya, kamu agamanya apa? Islam. Kalau Islam ke gereja enggak? Tidak. Tapi dia benar, ya. Benar ke gereja setiap minggu untuk umat? Kristi. Ya, nih. Terus kalau untuk umat Hindu kemana? Kepura. Untuk umat Buddha kemana? Kepura. Kepura. Berarti tempat ibadah umat Islam apa? Masjid. Masjid. Tempat ibadah umat Kristen? Kepura. 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 Tempat ibadah umat Katolik? Kepura. Kepura. Sama, ya. Tempat ibadahnya umat Kristen dan Katolik itu gereja? Tempat ibadah umat Hindu? Kepura. 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 Kalau candi itu apa? Kayak candi perambanan, candi borobudur, itu termasuk tujuh keajaiban dunia, ya. Peninggalan leluhur kita yang perlu dilestarikan, ya. Itu. Berarti itu bukan tempat ibadah. Sekarang jadi tempat wisata. Berarti tempat ibadah umat Hindu di Pura. Umat Buddha. Wihara. Ya. Begitu. Terus, apalagi yang mencerminkan beriman kepada Tuhan yang Esa? Apalagi? Selain beribadah. 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 Ya, bersedekah. Ngaji. Terus? Berdoa. Berhaji. Berhaji. Ya, gak apa-apa. Berdoa. Kepada Tuhan. Tuhan. Kalian kalau berdoa, selalu meminta pada Allah, gak? Iya. Iya, selalu. Kenapa kalau kita setelah sholat harus berdoa? Karena supaya kita dianggap, supaya tidak dianggap umat yang sombong, ya. Karena kita selalu memerlukan Allah. Ya, begitu. Nah, disitu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kemudian selanjutnya, ini masih sama yaitu dan berakhlak mulia. Apa ahlak mulia itu? Contohnya. Suka menolong. Suka? Membantu. Bertanggung? Jawab. Apa lagi? Suka memberi. Memberi apa? Memberi uang. Memberi uang ke siapa? Ya, misalnya kalian bersedekah, ya. Bersedekah, misalnya kita ke masjid. Ya, kotak amal. Ya, begitu. Terus apa lagi yang berakhlak mulia? Ya. Membantu orang tua. Atau meringankan pekerjaan orang tua, ya. Ya. Terus apa lagi? Patuh pada guru. Patuh pada orang tua. Begitu. Ya. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tidak tepuk. Ya. Sekarang, yang kena, coba sebutkan ahlak beriman pada takwa yang tadi Bapak jelaskan. Ayo. Beriman pada takwa? Ya. Madoran. Itu kan berakhlak mulia. Beribadah? Ke masjid. Terus apa lagi? Bersa? Dekat. Ya. Kamu harus fokus. Fokus. Gitu, ya. Bersa. Bersa.